Guys, pas kalian sekolah dulu, belajar sejarah dengan benar gak sih? Kita tuh memperhatikan penjelasan bapak ibu guru dengan benar gak sih? Kalau saya nih guys, termasuk golongan yang bandel. Meskipun suka dengan bidang studi sejarah, tapi aku tuh selalu bad mood guys. Karena pelajaran sejarah tuh mesti banyak yang dihafalin. Seperti tanggal kelahiran seorang tokoh, tempat kejadian, nama istilah. Itu tuh sulit banget guys. Nah tapi kalian tidak perlu khawatir, bagi kalian pecinta sejarah seperti saya. Yuk guys, ramaikan channel Ani Faisa The History. Karena di channel ini kalian itu akan mendapatkan pelajaran yang belum sempat kalian dapatkan waktu dulu kalian itu di sekolah. Atau belum paham ketika bapak ibu guru menerangkan waktu dulu guys. Dan dalam video kali ini guys, Ani Faisa itu akan membahas tentang perang pangeran di Ponegoro. Atau dikenal juga dengan The Jawa War guys. Tentang bagaimana kronologinya, bagaimana dampaknya, dan bagaimana akhir dari pangeran di Ponegoro ini guys. So langsung saja kita bahas guys. Check it out! Perlawanan yang dilakukan oleh pangeran di Ponegoro terhadap pemerintahan kolonial Belanda Menjadi salah satu catatan sejarah yang dikenal dengan sebutan perang di Ponegoro atau perang Jawa Atau juga dikenal dengan istilah The Jawa War Dinamakan perang di Ponegoro karena pemimpin perlawanan ini adalah pangeran di Ponegoro Dan disebut sebagai perang Jawa atau The Jawa War Karena peperangan tersebut terjadi di Tanah Jawa Perang di Ponegoro atau perang Jawa bahkan disebut sebagai salah satu bagian perubahan yang besar di dunia Yaitu tepatnya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 Sejarah ini mencatat guys bahwasannya perang di Ponegoro ini telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa kala itu guys Dan puluhan ribu serdadu Belanda Perang di Ponegoro ini juga menjadi satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda Selama masa pendudukannya di Tanah Indonesia guys Nah penyebab perang di Ponegoro atau perang Jawa ini sendiri adalah Sikap pangeran di Ponegoro yang tidak menyetujui atas campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan Di sisi lain kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial Namun kalangan kerajaan justru hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat Kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah Juga menjadi salah satu faktor yang membuat pangeran di Ponegoro geram Kecewa pangeran di Ponegoro ini memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda Memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhur pangeran di Ponegoro Kemudian pangeran di Ponegoro yang muak terhadap sikap Belanda Kemudian menciptakan sebuah pergerakan perlawanan dan menyatakan sikap perang Perang di Ponegoro sendiri berlangsung selama 5 tahun Yaitu dimulai pada tahun 1825 selesai pada tahun 1830 Hal ini bermula pada peristiwa tanggal 25 Juli tahun 1825 Dimana pihak istana mengutus dua bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda Untuk menangkap pangeran di Ponegoro dan Mangku Bumi di Tegal Rejo Saat itu pangeran di Ponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos Namun kediamannya di Tegal Rejo habis dibakar Pangeran di Ponegoro bergerak ke arah barat hingga ke Goa Selarong Di Dusun Kentolan Lor Guosari Pajangan Bantul sebagai markas besarnya Perang di Ponegoro melibatkan berbagai kalangan Mulai dari kaum petani hingga golongan priayi Yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang Kaum pribumi terlibat dengan berbekal semangat disebut Sadumu Batuk Senyari Bumi di Tohi Tekan Pati Yang berarti sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati Dalam perjuangan ini guys pangeran di Ponegoro ini tidak sendiri Namun pangeran di Ponegoro ini dibantu oleh Kiai Mojo Yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan Pangeran di Ponegoro ini juga berkoordinasi dengan ISKS Paku Buwono 6 Serta Raden Tumenggung Prawiro Dikdoyo yang saat itu menjabat sebagai Bupati Gagatan Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan terhadap Tegal Rejo Pasukan di Ponegoro ini sudah bisa melakukan penyerangan Dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan di beberapa daerah Pada tahun-tahun awal berkobarnya perang di Ponegoro Pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas Gedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang Kemudian ke arah timur mencapai Matiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya Meluasnya gerakan perlawanan yang dicetuskan pangeran di Ponegoro Disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa Selama perang, pangeran di Ponegoro menerapkan strategi perang gerilya Dan perang atrisi atau penjemuan Pada puncak peperangan di tahun 1827 Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu Yang menjadi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya Bagi Belanda, perang di Ponegoro adalah perang terbuka Dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan Mulai dari pasukan infrantari, kavaleri, dan artileri Yang berlangsung dengan sengit Di tahun yang sama, pasukan Belanda ini melakukan penyerangan terhadap pangeran di Ponegoro Dengan menggunakan sistem benteng Sehingga membuat pasukan di Ponegoro ini terjepit Kemudian pada tahun 1829 Kiai Mojo ini ditangkap Menyusul kemudian pangeran Mangkubumi Dan alibasa sentot Prawiro Dirjo Menyerahkan diri ke Belanda Bahkan pada tanggal 21 September tahun 1829 Belanda ini sempat membuat sayembarayan hadiah yang begitu besar Yakni 50.000 golden beserta tanah dan penghormatan bagi siapapun Yang berhasil menangkap pangeran di Ponegoro Dalam keadaan hidup ataupun mati Pada 16 Februari tahun 1830 Memperhatikan posisinya yang lemah Akhirnya pangeran di Ponegoro ini setuju Untuk bertemu dengan putusan Jendral de Kock Yakni Kolonel Jan Baptiste Clearance Februari tahun 1830 Pertemuan antara dua belah pihak tersebut Tidak menghasilkan kesepakatan Dan pangeran di Ponegoro ini Menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jendral de Kock Walau pertemuan dengan Jendral de Kock ini terjadi beberapa kali Namun mata-mata yang ditanamkan di kesatuan pangeran di Ponegoro Melaporkan bahwa Pangeran di Ponegoro ini bersikeras Mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan Akhirnya pada 25 Maret tahun 1830 Jendral de Kock memerintahkan Lieutenant Kolonel Louis de Peron dan Mayor A.V. Mises Untuk mempersiapkan perlengkapan militer Dan merencanakan penangkapan terhadap pangeran di Ponegoro Pada tanggal 28 Maret tahun 1830 Jendral de Kock berhasil menjepit pasukan di Ponegoro di Magelang Pada akhirnya setelah pengkhianatan tersebut Pangeran di Ponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri Namun dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan Penyerahan diri pangeran di Ponegoro pun menandai berakhirnya perang di Ponegoro Atau perang Jawa Yaitu pada tahun 1830 Setelah ditangkap di Magelang Pangeran di Ponegoro ini sempat diasingkan di gedung karisidenan Semarang yang ada di Ungaran Sebelum dibawa ke Batavia yaitu pada 4 April tahun 1830 Dengan menggunakan kapal polo Pangeran di Ponegoro ini tiba di Ponegoro pada tanggal 11 April tahun 1830 Dan ditawan di Stendius Yang sekarang menjadi gedung museum Fatahila Dari Batavia, pangeran di Ponegoro ini kemudian dipindahkan ke Manado Tepatnya pada tanggal 30 April tahun 1830 Dan tiba pada 3 Mei tahun 1830 Pangeran di Ponegoro kemudian ditawan di Benteng New Amsterdam Pada tahun 1834 Pangeran di Ponegoro dipindahkan ke Makassar Dan terus diasingkan hingga wafat di Benteng Rotterdam Tanggal 8 Januari tahun 1855 Perang di Ponegoro terjadi selama 5 tahun Dan menimbulkan dampak yang sangat besar Berikut ini adalah beberapa dampak perang pangeran di Ponegoro Menelan korban tewas sebanyak 200 ribu jiwa penduduk Jawa Menelan korban tewas di pihak Belanda Berjumlah 8 ribu tentara Belanda Dan 7 ribu serdadu beribumi Kekalahan pangeran di Ponegoro menegaskan Penguasaan Belanda atas pulau Jawa Raja dan bubati Jawa tunduk kepada Belanda Berjumlah 8 ribu